Partai Nasdem hingga saat ini masih belum memutuskan sosok yang akan diusungnya dalam pemilihan kepala daerah, baik untuk provinsi Jawa Barat juga Jawa Tengah. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyampaikan jika Nasdem memiliki stok kader potensial untuk didukung. Ada banyak, ya kita punya stok kader bagus-bagus Jawa Barat dan komunikasi sudah kita buka. Artinya Nasdem tetap menjadi partai yang terbuka. Prinsip yang diberikan kepada kami di bawah pilu itu oleh Ketua Umum, mengajukan putra-putri terbaik. Jadi tetap aspirasi itu menjadi guidance bagi kami dalam proses kandidasi. Memang Jawa Barat dan Jawa Tengah ini agak PR ya, karena satu Jawa Tengah tidak ada pertahanan, yang kedua Jawa Barat teman-teman tahu lah, sang mantan ini kan, ini tentu kita harus, ya dulu kita yang mengajukan Ridwan Kamil. Tentu ini jadi sebuah PR tersendiri bagi Partai Nasdem dalam pilkada kali ini. Untuk pader yang jauh berat tadi boleh disebut siapa? Ada yang sudah dipikirkan oleh DPP. Ada parhan, ada kangsaan sendiri, ada banyak lah kader-kader Partai Nasdem di sana, yang, ya ada Pak Cecep juga mantan kepala daerah, ada banyak stok kita di Jawa Barat, untuk kemudian sekarang kita sedang melakukan penjajakan komunikasi. Dengan semua partai kita jajaki komunikasi, ya ada Gerindra, ada PKS, semua kita lakukan komunikasi secara terbuka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!